Tim Poros Reformasi Kabupaten Grimendawa saat ini siap mendorong putra-putri terbaik Indonesia asal Lembah Grimendawa untuk duduk sebagai pelaksana tugas sementara Bupati Kabupaten Grimendawa. Pada hari ini, saya sebagai ketua tim didampingi oleh Wakil Sekretaris Satu dan Benahara serta juga anggota tim lainnya. Anggota tim ini lengkap dari distrik-distrik. Di dalam Tim Poros Reformasi Kabupaten Grimendawa, semua 12 distrik, angkota tim keterwakilan ada di dalam Tim Poros Reformasi. Nah, menyangkut dengan proses perjuangan pemekaran Bupati Kabupaten Grimendawa. Sudah selesai. Ini kami tunggu penomoran undangnya pemekaran itu. Jadi, DOB, daerah otonom baru di Provinsi Papua. Sehingga pada saat ini kami imbau kepada putra-putra terbaik Indonesia yang ada di Provinsi Papua. Khusus, daerah Kabupaten Grimendawa, kami imbau supaya putra-putra terbaik. Kalau kita bicara daerah otonom baru, tentunya harus ada pemimpin. Dalam hal ini, Karatekir. Kami tim cuma tahu mendorong Kabupaten itu jadi. Sehingga barang sudah ada. Sekarang siapa? Pejabatnya sudah, pejabatnya yang kami cari. Siapa yang mau memimpin di situ? Sehingga kami imbau kepada putra-putra terbaik Indonesia yang ada di Provinsi Papua, lebih khusus di daerah pemekaran Kabupaten Grimendawa ini. Bagi mereka yang berminat, ajukan, ajukan lewat pemerintah daerah, bisa juga lewat masyarakat, melalui tim, poros reformasi Kabupaten Grimendawa. Jadi kami tidak membatasi siapa saja. Yang penting sesuai dengan mekanisme aturan. yang ada di pemerintah. Kami juga tim tidak punya kewenangan untuk tentukan seseorang. yang menentukan menjadi pejabat karateker adalah murni pemerintah pusat. dalam hal ini Departemen Dalam Negeri. kami tidak membatasi kami buka untuk membatasi kami buka untuk siapa saja silakan siapa saja silakan mengajukan permohonan mengajukan permohonan seperti disampaikan tadi. Bisa diajukan lewat pemerintah daerah, juga lewat tim poros reformasi, juga pusat. Tapi yang menentukan itu bukan kami tim poros. Yang akan menentukan itu pemerintah pusat. Apabila ditentukan siapa-siapa, kami masyarakat mendukung. Masyarakat mendukung untuk menjalankan pembangunan itu. Kami membuka kesempatan kepada bapak ibu saudara-saudari yang mau mengambil bagian dalam jabatan karateker bupati dapat menghubungi kami dengan alamat Jalan Kesehatan 2 RT 001 RW 08 Kelurahan Yobeh Kecematan Apipura. yang sering disebut dengan Amgresi. Atau dapat menghubungi kami melalui kontak person 0852 441 50 449. Terima kasih.